Terima kasih. Sagu ini dibikin begini atau dibikin ini? Ini boleh juga kayak gini aja Bu, dimakan dengan rebus ikan, kalau tidak ikan dipanggang enak juga kan, kalau tidak air teh juga sarapan. Jadi ini sudah mateng? Sudah. Jadi sagu hanya dikukus? Iya, tidak, digongseng. Digongseng, oh disangrai kalau kita bilang. Jadi dicampur dengan kelapa muda. Ini adalah sagu yang dicampur dengan kelapa muda, kawan Susi. Baunya aja sudah sedih banget. Luar biasa. Kalau ini apanya nih Bu? Kalau ini lempeng. Lempeng? Lempeng ini sagu juga dicampur dengan kelapa muda, sama pisang juga Bu. Oh, nanti dimakan sama ini? Enggak juga, ini asing Bu. Asing, kalau ini dimakan sama RT aja. Kalau tidak sama kopi, cemilan gitu. Ini asing. Boleh coba Bu? Boleh. Boleh. Oke, yuk Reza mau coba? Iya. Ini makannya yang mana? Nah, jadi saya coba. Hmm. Waduh. Mau minta sendoknya Bu, sebentar. Hmm. Yang ini boleh ya Kak Bu? Iya, iya. Hmm. Ini mah kayaknya enak banget. Itu lempeng. Oh, ini kalau ada pakai kopi Bu, apa aja? Iya, air teh juga. Ini mah kadanya dicampur kayak gini. Hmm, ya amik banget nih. Bisa juga. Ini seperti jenang, tapi pakai ketan enggak Bu? Enggak. Sagu saja? Iya, sagu saja. Tapi kelapannya agak mudah sedikit. Dikasih pisang? Kasih gula sedikit aja sama garam. Pisangnya pisang batu namanya. Pisang apa saja Bu? Pisang apa saja? Oh, oke. Enggak ada terpilih dia. Kelapannya harus lembek deh sedikit. Iya. Hapus yang keras. Pemirsa, rasanya luar biasa. Rasanya selama ini kita tahunya sagu dibikin ongol-ongol, dibikin pepeda. Kali ini, sagu dibikin lempeng. Dicampur dengan kelapa dan pisang. Iya. Terus dibakar. Iya, iya, dibakar. Bakarnya pakai tungku. Anginya juga enak sekali.